Komisi Pemilihan Umum Daerah Tabalong siapkan gudang logistik baru yang berlokasi di Jalan Terminal Mabuun berdekatan dengan Tugu Adipura Tabalong. Gudang logistik ini Senin pagi dibersihkan dan dipasang beberapa fasilitas pendukung. Gudang ini akan digunakan sebagai tempat untuk menyortir dan melipat 169.423 surat suara Pilkade Tabalong 2018 yang tiba pada 22 Mei lalu. Komisioner KPUD Tabalong Murjani mengatakan untuk proses sortir dan lipat akan melibatkan pihak ketiga yang terdiri dari siswa-siswi sekolah menengah atas. Iya, melibatkan pihak kembali bukan anak-anak sekolah yang akan kita lipatkan. Untuk sementara dua kalau akan dari ISM kan mungkin dari antara Sengali. Yang kita perkirakan tidak libur kan? Nanti yang sebagian sudah lipat seolah, nanti yang berlaku masih ada. Murjani menambahkan waktu pelaksanaan proses sortir dan lipat tersebut secepatnya akan dilakukan dan ditargetkan selesai dalam waktu dua hari. Mengingat pelaksanaan pemungutan suara Pilkade Tabalong yang jatuh pada 27 Juni 2018 semakin dekat.